Halo, Assalamualaikum. Saya hampir kelupaan kalau saya masih punya sisa 3 smartwatch Call Me yang dikirim sama Call Me yang belum saya bahas ya. Yang 2 yang sudah dibahas, M42 dan apa sih kemarin, itu saya lihat pada beberapa orang atau banyak juga yang ikutan beli. Dan saya pas infoin harga kan, infoin harga yang saya temuin di Tokopedia. Ternyata di Shopee seringkali lebih murah ya. Jadi saya sekarang cek dulu harganya di Shopee ini untuk C81, L10, dan I31O. Call Me sudah punya smartring juga tuh. Mantap, mantap. Yuk, sekarang kita lihat dulu untuk semua produk. Sorry saya pindah ke Toked, karena di Shopee nggak nemu bahkan ya di official store-nya. Jadi Call Me C81 itu Rp 439.000, Call Me L10 Rp 359.000, dan yang I31, bentar, bentar, Rp 335.000. Nggak tahu kenapa di Shopee nggak dijual lagi. Apakah pihak yang menjualnya berbeda? Kurang tahu juga. Tapi harganya overall Rp 300.000-400.000 ya, yang akan kita bahas kali ini. Yang P71, yang Rp 230.000-an udah kita bahas. Yang M42, Rp 400.000-an udah kita bahas. Yang kemarin udah saya bahas aja, pakai aplikasi berbeda ya, keduanya. Jadi ini saya mempertanyakan lagi kenapa Call Me nggak pakai aplikasi sendiri aja. Ya, karena di Playstore saya nemu ada aplikasi Call Me sebetulnya. Nah, untuk level harganya, semuanya ini sudah pada pakai AMOLED ya. Betul nggak? Yang L10. L10 nggak disebutin sih AMOLED atau enggaknya. Tapi L10 ini punya desain atau style yang berbeda sendiri. Dia menggunakan desain yang fashionable banget ya. Lebih cocok buat perempuan. Dan layarnya IPS yang ini. Makanya harganya juga Rp 359.000-an. Yuk kita mulai dari yang ini aja, L10. Ya, buat teman-teman yang memang butuh jam tangan dan fashionable. Tapi bisa dapat notif juga dari smartphone dan ada fungsi kesehatannya dikit-dikit. Mungkin boleh pertimbangin ya, harganya soalnya terjangkau. Oh, ini Fit Cloud Pro. Jadi udah lumrah nih aplikasi Fit Cloud Pro dipakai sama smartwatch-smartwatch dari brand Tiongkok. Ini ada anti-goresnya, sedikit tertekuk. Jadi kayak gini. Kemudian dapat dock charge dengan 2 pin magnetik standar ya. Biasanya nggak bisa dipakai sambil digantung. Magnetnya nggak terlalu kuat. Dan ini dia, Colmy L10 yang warna putih. Oh ya, strapnya kerasa sih. Ini strapnya tidak terlalu terlihat sofisticated. Yang sisi luarnya malah slick kayak gini. Licin, tidak ada aksen apa-apa. Aksennya di dalam. Kalau dibalikin harusnya bisa-bisa aja. Tapi nanti quick release-nya bakal jadi kelihatan ya di sisi luar. Dan bakalnya kebalik nanti. Jadi sedikit agak aneh di mana tekstur yang ada tulisan M, M, eh bentar. MK, MK. MK kayak Michael Kors ya. MK, MK ini malah di dalam nggak di luar. Kemudian ada 2 ring. Ada bakal. Dan ini sip. Menggunakan layar IPS dengan 1 tombol fisik saja. Kita coba nyalakan langsung. Mudah-mudahan ada baterainya. Bodinya kayak dari warna chrome, full. Sisi bawahnya putih. Karena pakai Fit Cloud Pro, harusnya sih ini menunya kurang lebih sama ya. Dan beberapa smartwatch lain. Dan iya, ini perlu di charge dulu buat dinyalakan. Sorry, ini ada bekas residu di layarnya dari pelindungnya tadi. Berbekas residunya mungkin ini stoknya sudah rada lama ya. Memang dari sejak saya terima juga sampai saya bahas ini ada beberapa bulan. Makanya tidak mau menyala karena harus di charge dulu. Saya sudah siapkan powerbank buat nge-charge-nya. Tenang. Karena kan kita mau lanjut bahas ke watch yang lain dulu juga. Dia diminta untuk download dulu Fit Cloud Pro. Nanti scan QR code-nya. Tapi di bawah tuh ada pilihan skip. Kamu bisa tekan yang skip. Kemudian set sendiri jamnya. Dan tekan home. Dia langsung masuk ke home screen-nya atau ke watch face-nya yang sesuai banget ya. Fashionable dengan desain overall dari si smartwatch-nya. Kita coba lihat si watch face bawahnya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Dan semuanya fashionable. Kecuali yang ini nih. Yang ini Zodiac. Skip aja ya. Ini kayaknya masuk juga tuh. Ke desain dari smartwatch-nya yang memang kelihatan buat wanita. Ini juga. Yang saya takjub adalah bezel-nya yang tergolong tipis. Buat level harga 300 ribuan. Memang ini panelnya IPS. Tapi dia bisa membuat bezel-nya nempel banget ke pinggir. Lihat. Hampir nggak kelihatan ada bezel ya. Bisa juga ketutup sama ring atau dial dari atasnya ini ya. Untuk user experience sama. Dari atas ke bawah swipe itu buat control center atau toggles. Dari bawah ke atas buat notif. Kiri ke kanan ada semacam shortcut atau dashboard gitu. Kalau kanan ke kiri buat cards-nya atau quick menu-nya. Dan buat masuk ke menu lengkap dari sini. Ada telepon, contact person. Oh iya. Ini bisa buat bluetooth call juga ya. Cuma posisi loudspeakernya di bawah. Menghadap ke bawah seperti ini. Mungkin mendem kali suaranya. Mikrofonnya di sini. Oke. Ada contact person, call record. Dan ini nggak bisa diputar. Nggak bisa di scroll ya. Si crown-nya ini. Ada voice assistant, data, workout, workout record, heart rate, sleep, blood oxygen, message, weather, female, music, break training, stopwatch, timer, alarm clock. Alarm clock-nya bisa di... Bentar. Alarm clock-nya bisa ditambahkan nggak dari watch-nya. Nggak bisa. Harus dari FitCloud Pro. Kemudian ada business card sama collection code. Ini buat payment. Alipay, Paypal, WeChat. Ya kalau misalkan kamu mau minta pembayaran. Nanti kamu bisa masukin ke situ kali ya. QR code buat akun-akun pembayaran kamu. Ada business card juga. Calendar, set time, kalkulator, fine phone, camera, dan setting. Ini nggak ada gamenya. Nggak ada... Eh, kalkulator ada tadi ya. Kalkulator ada. Yang nggak ada game. Sisanya battery, vibration ring, language, QR code, password. Bisa pakai password. Sistem, shutdown, dan reset. Tidak ada always on display. Karena memang ini kan pakai panel IPS. Menu style-nya bisa diganti ada 4. Lalu untuk display ini settingannya watch face, brightness, screen time, dan raise to whack-nya aja. Saya nggak akan pakai di pergangan tangan saya. Karena yang ini buat perempuan. Kira-kira seperti ini. Tapi masih cukup besar ya. Size-nya. Mungkin tangan-tangan kecil. Bakal rada kurang cocok. Oke, mau nge-charge? Kita biarkan dulu saja di situ. Sambil nanti mungkin saya bersihkan dulu residu bekas perkatnya ya. Lanjut ke CallMe i31. Berapa tadi harganya yang i31? I31, i31. Ini saya kayak live jualan jadinya. 335. Oh, ini yang kedua termurah nih. Tapi sudah pakai AMOLED juga layarnya. Oh, di sini ada spek lengkapnya. Call Function, Calorie, Heart Rate, Sleep Monitor, Shutter, Notification, Weather, dan Sports Mode. Battery-nya 250 mAh, Waterproof IP68. 1,43 inci, diameter layarnya dengan panel AMOLED. Kerapatannya lumayan nih, karena resolusinya HD ya. 466 x 466 pixels. Bisa dipakai di iOS 9.0 atau Android 5.0 ke atas. Harusnya isi dalam pakai penjualannya sih sama aja. Sama semua. Cuma, ya CallMe ini cara packaging-nya memang gini, sederhana. Nonjolin semua speknya di sisi belakang. Dan kayak sedikit ada cover-nya nih di bagian bawah. Ada cover-nya sedikit buat nunjukin penampakan dari watch di dalamnya. Sisanya, si kardusnya ini kayak generic banget gitu ya. Buat semua sama tuh. Ini nggak ada tipenya loh. Ini sama semua. Tipenya ada di sini. Di cover-nya. Oke, oke. Sama di sticker kali ya. Lanjut. Kita buka yang 300... Berapa? 339 ribu. Sudah AMOLED. Dan dapat tisu basah-tisu kering buat pemasangan anti-goresnya. Dapat dock charge-nya sama kayak yang tadi. Mana anti-goresnya? Oh, di sini. Terselip di buku manualnya. Sekalian kita lihat untuk yang CallMe... Apa tadi? I31 ya? Ya, I31 ini pakenya apa? Ya, Pubuware ya. Untuk aplikasinya. Beda lagi tuh. Yang tadi Fit Cloud Pro. Yang ini Pubu. Bukan pake F lagi. Pubuware. Kayaknya yang kemarin salah satu ada yang pake Fubu deh. Yang pernah saya unbox bahas. Ya, seperti ini penampakan sisi bawahnya. CallMe I31. Ada dua pin magnetik. Ada sensor-sensornya. Terbuat dari plastik semuanya. Punya sentuhan seperti metal. Tapi ini plastik juga. Ada tombol fisik satu. Tidak bulat. Tidak bisa di-scroll. Karena bukan rotary juga. Oke, yang ini desainnya lebih simpel. Bulat kaca dengan bezel yang cukup tipis segini. Buat level harga 300 sih keren ya. Amoled dan bezel-nya cukup tipis. Yang ini masih ada baterainya bisa dinyalakan. Dan strap-nya polos banget. Polos banget, polos banget. Hitam, cukup lentur. Tapi ya kerasa juga strap-nya. Bukan strap yang mewah ya. Ada dua ring dan satu buckle. Buckle-nya sih logam kayaknya. Satu ring-nya ada tulisan CallMe. Dan kita lihat yuk UX-nya seperti apa. Swipe dari atas ke bawah. Buat control center atau toggles. Dari bawah ke atas. Buat notif atau message. Dan ini transparan ya. Kelihatan watch face-nya di belakang. Bagus juga. Kiri ke kanan. Ini menu lengkapnya. Kanan ke kiri. Ini ada quick card-nya lah ya. Cukup lengkap. Ada music player juga. Dan bisa ditambahkan tuh. Mantap, mantap. Ntar, saya akan back dulu. Dan lihat watch face bawaannya. Ada berapa banyak. Oh, enam. Di sini ada indikatornya tuh. Itu yang kedua barusan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Kayaknya yang paling kalem yang keenam ini ya. Tuh, kalau mau kalem tampilannya pakai yang ini. Atau kalau mau warnanya keluar. Ini AMOLED nih. Coba pakai yang ini. Uh, warnanya keluar banget. Tapi, brightness-nya perlu saya turun. Ini kayaknya. Kalau buat video ini. Gimana? Udah lebih enak? Yes. Seperti itu. Dan kita masuk ke menu lengkapnya. Ada spot, today's data, dan spot record. Oke. Spot record-nya bagus. Dipisah. Tidak langsung masuk ke today's data. Tidak jadi gelondongan data besar per hari. Tapi per sesi olahraga ya. Kemudian ada heart rate, telepon, music, message, sleep, AI voice. Ada ini, voice command atau voice assistant. Flashlight. Ada blood pressure juga. Bread, alarm. Alarm-nya bisa ditambahkan dari smartwatch-nya. Calendar, weather, SPO2, timer, stopwatch, menstrual. Buat cewek. Kamera, game, QR code, kalkulator, dan setting. Kalkulator mantep nih. Buat di level harga segini. Udah lengkap pada game. Ada kalkulator. Ada preference. Editing. Message, bright screen. Do not disturb. Time format, date format. Itu aja. Kemudian ada tema. Ini buat penampilan menunya. Mau pake list, arc view, ostrich, pattern, dan seluler. Media sound. Bisa. Ini jadikan loudspeaker kalau kamu mau play music. Tapi ya kalau udah ada smartphone buat apa ya. Kecuali kalau speaker kamu rusak di smartphone-nya. Dial setting. Ini hanya buat watch face-nya tadi. Saya sebetulnya penasaran apakah ada always on display atau tidak. Oh ada. Always on display. Dengan dua pilihan saja. Digital atau analog. Kemudian screen time. Ini screen time out-nya. Paling lama 30 detik. Coba kita taruh yang paling lama aja. Karena buat video unboxing. Ada vibrate and ring. Bisa diatur juga. Kemudian ada vibration intensity. Bahasa, shutdown, restart, factory reset, dan system. Kalau exercise modenya. Ada walking, running, cycling, hiking, spinning, rope skipping, rowing machine, electrical machine. Blah, blah, blah. Banyak, 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 banyak. Dan ada other sport. Mesti bisa ditambahkan lagi per kategori. Ini yang pakai pubu ya. Aplikasinya. Wow, gamenya cuma satu. Wake a mall aja. Jadi, ya buat membunuh sepi. Sambil menunggu. Woy, kena bom. Coba kita tutup dengan pergelangan tangan ya. Tidak. Eh, pergelangan tangan. Telapak tangan. Dia tidak mati si layarnya. Saya mau pakai di pergelangan tangan kiri. Oke. Dan saya akan memperlihatkan always on display-nya. Yes. Ada always on display seperti ini. Harganya Rp339.000. Sudah AMOLED. Ada always on display. Dan bisa buat Bluetooth calling juga. Uh, mantap. Lanjut. Yang ini yang Rp400.000. Saya akan unbox lagi. Nih, sama semua kalau highlight spec yang di atasnya. Yang bedanya baru yang selubung bawahnya ini. Penampakannya pertama, kedua fitur-fiturnya. Tapi ini sama persis juga sih dengan i31. Kecuali di layar ya. Karena kan dia square. Jadi, ukurannya 2 inci. Lebih besar. Dengan resolusi 410x502 pixels. Oke. Mantap, mantap. Ya, dapat. Tisu basah kering juga buat pasang anti-goresnya. Dapat dock charge-nya juga sama. Lalu, tuh, ini dia buku manualnya. Bentar. Saya cek lagi. Ini pakai Fit Cloud Pro. Jadi, kayak yang L berapa tadi ya? Yang putih. Mana kardusnya? L10. Jadi, ini kayak yang putih. Pakai Fit Cloud Pro. Ada yang pakai Pubu. Ada yang pakai Fit Cloud Pro. Oh, ini kerasa nih. Lebih solid. Lebih solid. Ini bodinya metal nih, baru nih. Benar metal. Dan ini stylenya sedikit banyak ikutan Apple Watch ya. Ada rotary-nya juga bunyi. Ya, kedengeran? Ya, bisa diputar. Jadi, ada 2 tombol fisik ya. Yang pertama yang crown. Yang rotary di atas. Yang satu lagi yang bawah. Oh, oh, oh. Sepertinya ini baterainya habis juga. Padahal ini keren karena bodinya metal. Dengan sisi kiri. Ya, ini ada speaker grill-nya. Untuk microphone-nya di antara 2 tombol itu. Ini warnanya hitam. Legam. Strap-nya, ya, kerasa juga lebih mewah. Lebih sofisticated dibandingkan yang... Apa? Yang I tadi ya. I31. Walaupun ini pinggirannya rada kurang halus aja sih. Potongannya. Sporty strap rubber yang kerasa lebih solid. Ya, setelah menunggu sekian purnama. Akhirnya selesai ngecasnya. Nggak penuh juga sih. Ini sama, masih pakai Fit Cloud Pro. Dan kita pilih bahasa dulu. Dan bisa di-skip juga ya. Sama ya. Kalau pakai Fit Cloud Pro. Lalu tekan untuk masuk ke home screen atau watch face-nya. Pakai AMOLED. Jadi mungkin rada flicker di layar saya. Kemudian untuk user interface. Oh, rada beda nih. Si control center-nya. Ini ada slider buat brightness-nya langsung. Di situ. Mantap. Kemudian kalau di-swipe dari bawah ke atas. Notif atau message. Pekan. Pesan. Pekan. Kiri ke kanan sama. Kayak sebelumnya. Ada sedikit shortcut-shortcut kayak gitu. Buat telepon. Kemudian info cuaca. Dan juga info jam tanggal hari. Kalau kanan ke kiri. Quick menu-nya atau quick card-nya. Bisa ditambahkan juga. Bagus. Lalu kita lihat watch face bawaannya. Ada satu. Yang mekanical gitu. Dan itu kayak gambar tengkorak gitu ya. Skull. Lalu ini kok keren banget nih. Baru geser. Oh ini kok kayak Nubia Neo ya. Kuning-kuning gitu ya. Yang ini penuh dengan bubble. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima ya. Watch face bawaannya. Yang ini keren banget. Tapi saya akan coba yang kuning. Biar lebih kelihatan warnanya. Walau ya gini nih. Agak flicker ya. Saya turunin ke level 2 deh si brightness-nya. Nah untuk tombol bawah. Kalau ditekan dia mematikan layar. Ternyata ini biasanya buat shortcut ke exercise ya. Tapi kalau di sini enggak. Buat back sepertinya. Atau mematikan layar. Kita coba masuk ke menu lengkap. Kalau gitu. Ini menu lengkap. Lalu pilih workout. Misalkan. Kalau ditekan yang ini. Oh mati layarnya. Bukan back juga. Memang khusus mematikan layar. Tombol kedua ini. Atau buat apa ya. Mungkin karena enggak bisa mematikan layar dengan menutupnya. Dengan pergelangan tangan ya. Eh pergelangan. Kok saya bilangnya pergelangan tangan. Terus pergelangan tangan. Pergelangan tangan terus. Harusnya. Apa. Dengan lapak tangan. Sorry ya. Kita ke menu lengkap kalau gitu. Dan lihat workout-nya. Walking, running, hiking, cycling, basketball, badminton, soccer, rope skipping. Sedikit sekali malah dibandingkan yang pakai pubu tadi ya. Yang pubu itu berkategori-kategori. Bisa loh. Kemudian. Lanjut. Ada. Telepon, kontak person, call record, voice assistant, data. Oh ini yang activity trackernya tadi. Workout dan workout record. Bagus workout record-nya dibikin persesi. Heart rate, sleep, blood oxygen, blood pressure, message, weather, female, music, breath, training, stopwatch, timer, alarm. Alarm enggak bisa ditambahkan ya. Kalau Fit Cloud Pro harus dari smartphone-nya. Lalu ada fine phone, kalkulator, kalendar, kamera, setting. Enggak ada game juga nih. Setting ini ada menu style. Ada 4 style. Display, ada watch face, brightness, screen time, rise to wake, dan ada AOD-nya ya. Ada always on display. Bisa pilih mau analog atau digital. Kalau yang analog, kira-kira kayak gini. Kita tekan aja langsung tombol ini. Oh, berguna. Kalau lagi pengen lihat AOD-nya, always on display-nya. Tinggal tekan tombol ini aja. Tekan lagi buat menyalakan. Dan ini masuk ke menunya. Kemudian di setting ini, setelah display tadi, ada battery. Display udah habis belum tadi? Udah ya. AOD terakhir. Ada vibration intensity, language, QR code, down key setting. Nah, bisa di setting ternyata. Klik, turn off the screen, press, work out. Bedanya klik dan press itu gini kali ya. Klik, turn off. Kalau di tekan dan tahan, dia masuk ke work out. Kayak gitu cara pakenya, pemirsa. Ada ya. Set time, password, system. Sistem ini hanya buat info, shutdown, restart, dan reset ya. So, itu dia. Tiga buah smartwatch, 300 ribuan dan 400 ribuan dari Call Me yang kece-kece ya. Semuanya bisa bluetooth call. Makanya namanya Call Me. Walaupun cara nulisnya C-O-L-M-I, rada-rada. Rawan diplesetin sama netizen kita ya. Katanya, smartphone-nya I tell watch-nya Call Me. Ya, cara nulisnya juga sih ya. Padahal maksudnya Call Me itu dari, karena dia bisa dipakai buat hands-free. Bisa buat bluetooth call ya. Yang dua, pakai layar AMOLED. Dan yang satu, pakai IPS dan khusus penampakannya juga buat cewek banget. Silahkan, kalau yang tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi. Tapi yang tiga ini nggak tahu kenapa, ada di top head saja. Tidak ada di Shopee. Kalaupun di Shopee, kayaknya bukan di official store-nya. Silahkan. Yang ini sedikit banyak mirip sama Apple Watch Ultra ya. Rada ngambil desain yang terinspirasi lah ya mungkin ya. Kalau bahasa halusnya. Gitu aja unboxing tiga watch dari Call Me ini. Haturnuhun sudah nyimak dan menemani saya. Langsung aja ke lapar sekenan saya kalau tertarik dengan sekenan bekas unboxing ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!